Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi di video aku, Dimutya Malah Hayati So, video kali ini aku mau review hair tonic untuk rambut yang di-coloring Atau kalian yang punya masalah sama kerontokan setelah di-coloring Jadi aku mau review, ini dia hair tonic dari Rudy Hadi Suwarno Ini hair tonic yang bagus banget untuk kalian yang punya masalah sama rambut rontok setelah diwarnain Jadi aku tuh punya masalah sama rambut rontok setelah aku tuh bleaching kemarin Terus aku tuh sempet ganti warna rambut, rambut aku tuh jauh lebih kusam, gak sehat dan rontok gitu Jadi aku tuh cari-cari hair tonic sesuai dengan kondisi rambut aku, yaitu rambut rontok setelah diwarnain Jadi aku ketemu hair tonic dari Rudy Hadi Suwarno Cosmetics Ini itu hair tonic ginseng pitantriol yang bagus untuk membantu mengurangi kerontokan Dan juga memelihara kesehatan serta keindahan rambut Aku udah pakai sekitar sebulan lebih dan aku suka banget sama produk ini Karena bener-bener membantu banget untuk mengurangi rambut rontok Yang aku rasa itu bener-bener ini works banget ya aku Ini juga udah mau habis ya tuh Jadi aku nih pakai ini tuh rutin Ini kalau disini disarahinnya seminggu 3 kali Tapi aku tuh setiap keramas Pokoknya setiap keramas ya Aku tuh kadang keramas setiap hari Atau kadang sedua hari sekali Jadi pokoknya gak tentu ya Kalau ini kan disarahinnya gunakan 3 kali seminggu Untuk hasilnya maksimal Tapi aku tuh patahnya setiap aku habis keramas aja Jadi gak tentu ya Jadi bisa seminggu itu 4 kali atau 5 kali gitu Pokoknya serajin aku keramas Pasti aku juga aplikasikan ini ke kulit kepala Karena ini aku suka banget Kalau aku pakai tuh Itu dingin banget gitu Jadi dingin di kulit kepala tuh dingin rasanya Jadi kayak sejuk gitu adem Yang aku suka juga dia wanginya juga enak Jadi rambut tuh jadi kayak wangi gitu Terus bikin rambut jadi lebih fresh, seger Dan gak mudah lepek gitu rasanya Kalau setelah pakai ini ya Pasti ini nyegerin banget Karena emang ada sensasi dinginnya gitu Nah ini tuh warnanya kuning ya Intinya cairan nyertoniknya warnanya kuning Dan ini tuh aku udah pakainya sebulan lebih Jadi ini udah mau habis Aku karena suka banget sama produk ini Jadi aku sengaja bikin reviewnya di video kali ini Ini tuh kandungannya Ada pitatriol dan patenoprofit D5 Yang bagus banget untuk memperbaiki rambut rusak Akibat proses penataan coloring Dan paparan bahan kimiawi Jadi untuk kalian yang habis coloring Terus rambut kalian kusang Terus biasanya tuh habis bleaching sih ya Kayak aku tuh kemarin tuh habis bleaching parah banget Bener rontok parah banget Sampai rambut aku tuh udah tipis Jadi makin tipis Makanya aku tuh cari hair tonic Untuk memperkuat akar rambut aku Dan juga memperbaiki keindahan rambut gitu Jadi tuh gak yang namanya kering kerontang banget Apain kalo abis bleaching Kalo kalian udah peran di bleaching tuh pasti kalian tau Rambut bleaching tuh bener-bener rambut yang gak sehat banget gitu Rambut yang rusak Karena kan emang proses bleachingnya itu bikin rambut rusak ya Jadi kalian perlu banget tuh yang namanya ekstra perawatan rambut Makanya aku sengaja cari hair tonic yang sesuai sama kebutuhan rambut aku pada saat itu Dan ini aku ketemu yang si Rudi Hadiswarno ini Hair tonicnya bagus banget Dan juga ada gig fan kompleknya ya Bagus banget untuk mengurangi kerontokan Ini udah terbukti ya Kalo aku sih wax banget Kalian bisa cobain sendiri sih Kalo kalian punya masalah rambut rontok setelah kewarnaan Ini bisa banget menjadi solusinya Cara pakenya juga gampang banget ya Kalo kalian bisa liat ini botolnya seperti ini Ini 100ml harganya sekitar Rp40.000an Tapi kadang di Shopee official store-nya itu lagi diskon sekitar di Rp38.000 sekian Kalian bisa cek aja nanti aku akan taruh ini juga di bawah Nah ini tuh 100ml Aku tak pake sekitar sebulan lebih Menurut aku ini juga pake makaiannya awet ya 100ml itu untuk sebulan lebih oke gitu Nah ini kalo misalnya botol kayak gini Ini tuh botol plastik Jadi aman kalo jatuh dia gak mudah pecah Dan yang paling aku suka dia ada kayak penguncinya gitu seperti ini Bentuk-bentuk Seprotan itu kayak gini Jadi gampang banget saat kalian aplikasikan ke rambut kalian Kalian tinggal seprot aja Jadi kayak gini nih Kalo kalian misalnya kan tutup seprotan kayak gini ya Jadi kayak gampang gitu loh untuk ke kulit kepalanya Jadi kalian seprot aja pas kita rambut kepala Lalu kalian pijatkan pelan-pelan gitu Nah ini aku suka banget karena ada penguncinya gitu loh nih Kalo kalian bisa liat nih Jadi kalo kalian bawa-bawa pun tuh Gak bakal kebuka Gak bakal bocor gitu Jadi kalo misalnya kalian traveling pergi-pergi bawa hair tonic ini Ini enaknya tuh ada penguncinya Jadi aman banget Apalagi kalo misalnya kalian punya anak-anak di rumah kayak aku nih Jadi kalo anak-anak kalian mainin hair tonicnya juga gak gampang Gak sembarangan bisa kesemprot gitu ya Karena ada penguncinya Dan botolnya juga botol plastik Jadi aman gitu Kalaupun kesenggol jatuh Atau anak-anak nih biasa suka kepo ini apaan gitu Pengen dipake pengen disemprot Gak bisa Jadi Menurut aku ini botolnya safety banget Enak banget untuk dibawa kemana-mana Karena ada penguncinya Dan juga enak juga untuk diaplikasikan Karena bentuknya yang seperti ini ya Tinggal disemprot-semprot aja Terus kalian sedikit pijat Itu bener-bener adem banget Aku gak buangnya bener-bener adem banget Kayak Nah dia refreshing gitu loh Jadi kayak nyederin banget gitu Kalo abis keramas kalian pake hair tonic ini Dan juga yang aku suka Satus mili harga Rp 39.000 Murut aku tuh worth it banget Kalian mesti cobain kalo kalian punya masalah Sama rambut rontok Jadi kalo ditanya aku akan purchase lagi apa enggak Produk ini aku akan purchase lagi Karena aku suka banget sama Sensasi dinginnya Terus ini bekerja banget di aku Mengurangi kerontokan rambut di aku Kalo dulu pas saat abis di bleaching Aku begini aja nih Itu kayak patah gitu kan Rambut aku tuh pada patah Terus rontok gitu Kalo ini tuh kayak banyak banget Dan kalo sekarang tuh kayak Paling sehelai dua helai aja Malah hampir gak ada nih Paling sehelai aja gitu Jadi bener-bener rambut aku Jadi jauh lebih sehat gitu Setelah pemakaian hair tonic ini So jadi segitu dulu video dari aku Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Kalo ada pertanyaan Jangan lupa di kolom komentar Dan yang udah subscribe Jangan lupa di subscribe Dan aktifkan bell Biar gak ketinggalan videoku selanjutnya See you next video Bye-bye